Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang pengetatan PSBB hingga 11 Oktober. Perpanjangan PSBB ketat juga sudah disetujui Menko, Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Anies menyatakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta telah melandai dan terkendali. Tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat sehingga perlu penyelarasan langkah kebijakan. Anies menjelaskan tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta seiring dengan berkurangnya mobilitas warga saat pengetatan PSBB. Pada 12 hari pertama bulan September, pertambahan kasus aktif sebanyak 49 persen atau 3.864 kasus. Pada periode PSBB, pertambahan jumlah kasus aktif masih terjadi namun berkurang menjadi 12 persen atau 1.453 kasus. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah akan menggiatkan 3T dan warga tetap menerapkan 3M. Pemerintah DKI Jakarta menyatakan keputusan menarik rem darurat dengan pengetatan PSBB telah memperlambat penularan COVID-19. Namun perlambatan itu belum tuntas dan kasus aktif bisa saja kembali melonjak sehingga pengetatan PSBB perlu diperpanjang. Data Pemprov DKI pada 30 Agustus hingga 11 September, kasus positif dan kasus aktif COVID-19 meningkat pesat. Kasus aktif dalam waktu 12 hari meningkat hingga 49 persen. Setelah PSBB ketat ditarapkan selama 12 hari, peningkatan kasus baru dan kasus aktif masih terjadi namun tidak sebesar sebelum penerapan PSBB ketat. Atau dengan kata lain mengalami perlambatan di mana peningkatan kasus aktif di angka 12 persen, sedangkan kasus baru di angka 27 persen. Terima kasih telah menonton!